Bahasa, kemudian berbeda warna kulit, berbeda karakter dan sebagainya. Ini memang harus menjadi PR tersendiri bagi pemerintahan Arab Kedisi Depan. Bagaimana mengatur perlaksanaan jumro agar tidak terkonsensi oleh sesuatu yang begitu besar dengan karakter yang berbeda-beda dulu. Ya, jadi informasi yang sebelumnya kami dapatkan bahwasannya salah satu penyebabnya adalah memang karena terjadinya penumpukan akibat sempitnya waktu yang ditentukan oleh kerajaan Arab Saudi yang memperbolehkan jemaah untuk melakukan lempar jumro ini adalah kemungkinan penyebabnya adalah itu ya? Ya, itu bisa jadi salah satu kemungkinan bahwa karena konsentrasi masa yang terutama dari jemaah-jemaah yang lebih menyebabkan masal karena mungkin perorganisasinya kurang rapi, tapi kita sudah bisa memastikan secara jelas dari katakan dari berbagai negara, dari berbagai negara mana saja. Tetapi mungkin yang bisa saya informasikan adalah kita bahwa sampai saat ini saya belum bisa menerima informasi apakah ada jemaah haji Indonesia yang menjadi korban dalam perusahaan tersebut. Kemudian kalau saya pastikan diri roboan yang bersama saya yang katakan berkibat sekitar hampir 300 orang, dan Alhamdulillah tidak ada yang menjadi korban, kita berharap semoga perusahaan ini bisa menjadi refleksi dari pemerintah Arab Saudi untuk mengatur bagaimana karena ini ada sisa tiga hari, ada tanggal 11, ada tanggal 12, dan ada tanggal 13. Masih ada berarti 4 hari terhitung dari sekarang untuk melaksanakan lempar jumro. Karena beberapa jemaah belum melaksanakan lempar jumro akobat, dan kemudian dilanjutkan nanti satu hari kemudian melempar jumro muto dan jumro ular dan akobat, dan kemudian dilanjutkan pada hari terhitung yang ketiga bulan 13. Harusnya dalam sisa hari kaksir ini, sebelah 12.30, pemerintah Arab Saudi bisa mengatur agar penumpukan konsentrasi jemaah tidak terlalu besar, ada manajemen maksi yang lebih memadai. Saya tidak tahu persisnya, apakah jadwal tadi berjamaah romongan, yang akan melaksanakan lempar jumro pada malam hari, itu akan sesuai skedul. Mengingat transportasi sampai saat ini tidak bergerak sama sekali. Sama sekali, teman-teman saya tidak bergerak, banyak kendaraan yang dimatikan mesinnya, para jemaah juga terlihat bingung, entah harus bagaimana, kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi dalam satu atau dua jam ke depan. Apakah misalnya pelaksanaan jumro bisa dibuka dalam waktu dekat, karena bagaimanapun, melepar jumro berlepasan wasib dari pelaksanaan jadwal haji. Ya, saya ku, Anda sendiri sudah melakukan lempar jumro atau belum? Saya belum melaksanakan lempar jumro, karena semalam memang mereka yang biasanya dari non-reguler, itu begitu menyelesaikan acara hukum, sampai selepas sholat isya, kita bergerak ke Muzdalipah, lalu bertolak ke Mekah, Masjidu Harod, untuk melaksanakan tawafi di Bada, Cahi, Mencukur, dan Tahanul. Nah, jadwal kami untuk melaksanakan lempar jumro memang pada malam hari ini, karena sudah ada pemerintah yang akan mengkoordinasi untuk kita bergerak sana. Nah, tetapi kita belum menempatkan informasi apakah jadwal itu akan tetap dilaksanakan, mengingat situasi, kreis di sekitar ACDS, maupun arah untuk menuju ke Arafah, maupun ke Muzdalipah, atau pelajik ke Mina, sama sekali tidak bergerak. Ini menjadi catatan bagi kami juga, bahwa bagaimanapun melepar jumro, menempatkan kewajiban hadir. Maka, jadwal juga masih menanti informasi yang valid, apakah misalnya melepar jumro kita dilaksanakan pada hari ini. Ya, Saikhu, bagaimana dengan tanggapan para jemaah mungkin yang saat ini berada bersama dengan Anda, mendengarkan peristiwa yang baru saja terjadi ini? Ini pas bertepat-tepat dengan kola juhur, tadi ada berkubadang di sekitar masjid-sekitar saya berada, dan para jemaah tadi ada beberapa yang belum mengetahui persis percayaannya, karena memang mereka lebih seharian setelah melaksanakan ibadah Yusuf, sehingga mengatakan pelaksanaan bahwa kubadang saya 24 jam full tanpa hendik, sehingga banyak jemaah tadi itu tidak beristirahat, dan ketika bangun, ketika ada informasi masjid-masjid ini mereka berada bingung, mereka juga baru menyadari bahwa ini bisa menjadi ujian bagi jemaah Indonesia sendiri, dan apakah kemudian menemukan instruksi lebih lanjut, apakah kita pada malam hari ini akan tetap berjirat ke Minai untuk melaksanakan lebar jumlah, karena sampai saat ini belum ada informasi yang valid tentang pelaksanaan jumlah akibat tragedi yang merewaskan ratusan orang di Minai. Saeko, bisa Anda jelaskan seberapa jauh posisi Anda saat ini dari lokasi pelemparan jumlah? Dari jarak saya ke Minai, sebenarnya bisa ada jarak sekitar antara 3 sampai 4 kilometer. Kita sebut usaha untuk bisa mendapatkan akses ke sana, kita bersama-sama ramein Bapak Hario juga masih berpikir cerai, bagaimana katakan akses ini ke sana, karena sampai tadi tidak berkendaraan, kalaupun misalnya harus untuk berjirat menuju ke sana untuk memastikan peristiwa-peristiwa seperti apa, maka ya semungkinan besar kami harus berjalan kaki, karena tidak ada satupun raportasi yang bisa kami andalkan untuk bisa menuju ke sana. Baik, terima kasih Saiku Bagowi untuk informasinya. Kita nanti akan mengubungi Anda lagi untuk mendapatkan informasi terbaru sehubungan dengan tragedi yang terjadi di Minai ini pada saat pelaksanaan puncak ibadah haji pelemparan jumlah. Saiku. Ya, Pak Mirsa, kembali mengulangi informasi yang kami dapatkan sebelumnya. Kami mendapatkan informasi telah terjadi sebuah tragedi di Minai saat pelemparan jumlah yang diakibatkan oleh adanya kericuhan dari para jumlah yang sedang melakukan lempar jumlah. Dari informasi yang beredar, masih simpang siur, tetapi setidaknya dari informasi yang kami dapatkan ada sekitar 220 orang tewas dan 400 orang lainnya terluka dalam peristiwa ini. Informasi ini sendiri kami dapatkan dari aparat keamanan sipil setempat dan jumlah korban ini juga masih kemungkinan bertambah karena hingga saat ini belum ada kepastian jumlah yang pasti. Dari keterangan rekan-rekan kami yang saat ini berada di Minai, diketahui bahwasannya salah satu indikasi atau kemungkinan terjadinya kericuhan ini adalah sempitnya waktu yang diberikan oleh pemerintahan Arab Saudi bagi para jemaah untuk melakukan lempar jumlah. Jadi adanya penumpukan jemaah di suatu tempat yang mungkin mengakibatkan adanya pergesekan diantara para jemaah sendiri. Dan dari informasi yang disampaikan oleh rekan kami Saifu saat ini suasana di sana cukup padat dan akses jalan ditutup sehingga tidak ada kendaraan yang bisa lalu lalang untuk saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa sejak subuh waktu Mekah jalan sepanjang Masjidil Haram menuju Minai macet total. Kemacetan diperparah dengan tidak adanya polisi yang mengurai kemacetan. Dan berikut laporan Saifu Margowi dan juru kamera menuju ke Minai. Ya pemirsa jalan sepanjang Masjidil Haram menuju Aziziyah sampai saat ini macet total. Tadi kami sempat berjalan dari Masjidil Haram sekitar pukul 4. namun pukul 08.40 kami baru sampai di Aziziyah, tepatnya di Aziziyah. Biasanya perjalanan yang bisa ditemukan hanya sekitar setengah jam, kali ini ditemukan dalam 3,5 hingga 4 jam. Kemacetan semakin parah pada siang harinya. Pada hari ini, pada jam ini, saya lihat banyak orang-orang yang berlalu-lalang, para jamaah juga lebih banyak turun dari angkutannya, klason berpunyai di mana-mana, sampah berserakan di mana-mana. Mereka semua berharap bisa menuju ke Minah untuk melaksanakan jumroh. Di sisi lain, ada beberapa juga jamaah yang mengambil arus berlawanan untuk menuju kota Mekah untuk melaksanakan tawaf kibadok. Tidak ada polisi yang mengatur lalu lintas di sekitar kemacetan ini. Jadi bisa kita bayangkan, kemacetan mencapai 6 km lebih kalau misalnya kita runtuh dari perjalanan dari Masjidil Haram menuju Aziziyah ini. Saya tidak tahu persis bagaimana ujung di penuju Arofah, tetapi tidak bisa diperkirakan bahwa jalan dari Aziziyah ke Arofah pun mengalami kemacetan yang sama. Dari Aziziyah, Mekah, Saya Kupakowi, Bama Karyo, Metro TV. Dan juga para jamaah yang ada di sana. Laporan terakhir dari Saekhu mengatakan, untuk saat ini terjadi sedikit lebih padat lagi, bahkan kendaraan yang ada di wilayah tersebut sama sekali tidak bergerak karena pihak kerajaan atau juga pihak yang berwenang menutup akses jalan di sana. Kita akan jidat dulu pemerintah, kami masih akan melanjutkan Breaking News Metro TV. Terima kasih telah menonton!